selamat datang di channel Liga Bola Indonesia kabar baik datang dari Persija Jakarta coach Sudirman sudah berada di beskem Persija Jakarta tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita pelatih keeper Persija Jakarta Ahmad Fauzi menyebut bahwa kondisi pelatih kepala Sudirman terus membaik setelah mendapatkan perawatan intensif akibat dampak dari COVID-19 dan penyakit penyerta yang dideritanya Alhamdulillah kondisi coach general Zapaan Sudirman membaik dan sudah bisa berkomunikasi ujar Ahmad Fauzi dalam konferensi perspirtual yang diikuti di Jakarta minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 Sudirman dia melanjutkan juga dapat memberikan instruksi untuk timnya yang akan menghadapi persebaya pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022 pada Senin besok tanggal 14 Februari tahun 2022 melihat hal itu seluruh elemen tim macam Kemayoran pun siap memberikannya terbaik dan berupaya untuk menundukkan lawannya kami akan berjuang sesuai arahan head coach kata Ahmad Fauzi sebelumnya pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 Sudirman dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis saraf lantaran mengalami penurunan kesadaran saat positif COVID-19 ketika itu dokter tim Persija Doni Kurniawan menyebut bahwa kondisi Sudirman itu disebabkan oleh COVID-19 dan penyakit penyerta komorbit yang dimiliki Persija akan melawan persebaya di Stadion Kapten Iwa Yandipta Giyanyar, Bali mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Persija untuk sementara menduduki posisi ketujuh kelas men Liga 1 Indonesia musim ini dengan mengoleksi 33 poin dari 23 laga. Adapun persebaya berada di peringkat kelima dengan 44 poin dari 24 pertandingan. Pelatih Persija Jakarta Sudirman belum membaik kondisinya setelah positif COVID-19. Saat ini ia sedang menjalani perawatan dokter spesialis. Sudirman kedapatan positif pekan lalu sehingga absen mendampingi Persija saat jumpa Arema FC, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Ferdian Shah akhirnya menggantikan sementara posisi Sudirman pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2021-2022. Sang pelatih masih menjalani karantina sampai menjelang laga Persija melawan Madura United, Rabu 9-2. Laga itu pada akhirnya dibatalkan karena Persija kekurangan pemain dan tim pelatih akibat badai COVID-19. Setelah waktu berjalan sekitar sepekan, kondisi Sudirman bukannya membaik malah memburuk. Perawatan lebih lanjut pun akhirnya dilakukan demi memulihkan kesehatan Sudirman kesedia kalah. Saat ini dalam kondisi yang kurang baik, beliau terkonfirmasi COVID-19 dan sedang dirawat di Bali Royal Hospital dalam pengawasan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis taraf, kata dokter Persija, dokter. Doni Kurniawan, dalam Rilis Club, tanda-tanda vital dan saturasi oksigen masih stabil tetapi beliau mengalami penurunan kesadaran. Hal ini mungkin disebabkan karena kombinasi COVID-19 dan faktor komorbid yang dia punya, ujarnya menambahkan. Diketahui, Sudirman mendapatkan hasil positif COVID-19 pada tanggal 2 Februari.